selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Tidak perlu kamu meminta maaf Karena kamu telah hampir setelah berlumah Jika kamu memaafkan sebagian dari kamu Karena telah ketahuban Kisahaya kami akan mengajak golongan orang lain Karena sesungguhnya mereka ada orang-orang yang selalu berbuat dosa Jadi, gaitannya dengan alaqil firi Terhadap orang-orang yang diharamkan bagi Allah Atas mereka, yaitu makanan dan minuman surga Yaitu mereka yang telah hukum dinahun alaqwan walaiban Yaitu, sebagaimana mungkin dijelaskan dalam selawah Tawah ayat 65 itu Jika orang-orang yang suka mengalir agama ini Mengalir agama ini tanya Walau insya Allah Layakku menenang Ini nama Kukenangan maafuri walau Ditanya ini, kamu jangan ngomong begitu itu Gak kulit Nah, sesungguhnya kami yang main-main saja Main-main saja sepersedak dulu saja Kemudian, apakah tahu berita Kul katakan kepada Allah Apakah terhadap Allah Dan ayat-ayat Allah Dan kepada Rasulnya Kalian kemudian bermain-main Atau bersendalur Atau kemudian berololo Dari sebutnya Ketika Allah mengatakan para Yesus Mengatakan Tawah Ada yang mengatakan Mereka itu meramal masa depannya Ada yang mengatakan Mereka itu bisa sangat Lidahnya sangat Fasih Menceritakan Akhirat pada mereka Bagaimana kemudian akhirat Ada yang mengatakan Orang-orang yang suka meramal masa depannya Ada yang mengatakan Ini lho Dan Mereka itu akan mengatakan La Taqtadiru Kamu tidak harus mengatakan Baga'fathun bata'imaniku Sesungguhnya kamu telah hafir Baga'imaniku Setelah kamu telah hafir Adalah sebelumnya kamu beriman Hati Yang dikasihkan pada Allah Siapa itu? Siapa itu? Orang Beriman Siapa orang mereka bilang? Orang Islam Orang Islam Tapi suka mengelola-elola agamanya sendiri Saya Islam Tapi saya tidak percaya tentang saya Ada yang Saya Islam Tapi saya tidak percaya tentang Najisnya Di eriur Yang jenisiga Dia tetap melahirkan cuman Kebanyakan banyak Saya Islam Tapi saya tidak percaya bahwa Hilafat itu berasal dari Islam Ada tidak percaya? Saya Tapi saya tidak percaya dengan hukum Islam Hukum otorangan Ya Itu Hukum hudud Itu pecah Harus berubah Kasesuai dengan masa sekarang Mereka ini Orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia Dianggap hukum yang bukan asal dari Allah Lebih baik Dan mereka ini adalah termasuk orang-orang yang Alhamdulillah 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 Mempermainkan Mempermainkan Memperolah agama Mereka Ya Tak perlu kalian Tama-sama Sesungguhnya Kalian itu menkafir Setelah kalian beriman Bayangkan Memperolah agama itu Resikonya Allah mengkafirkan mereka Bukan manusia Alhamdulillah Jadi kalau kalian datang Kafirkan mereka Jangan marah Mereka manusia Ulama hanya mengambil Apa yang dikatakan Dari Alhamdulillah Dari Alhamdulillah Cata berikmah itu Surah At-Tawbah ayat 65 dan 66 At-Tawbah Surah ke-9 ayat 65 dan 66 Kepada siapapun Dari teman-teman kita Atau sumberan kita Siapapun yang kenal kita Yang suka Memperolah agama itu Sampaikan hayat ini Supaya mereka takut Dan bertahubat kepada Allah Agama itu lain Dianggap apa yang berasal Dari Alhamdulillah Itu lebih baik Dari Alhamdulillah Bahkan Memperolah agama itu Salah satu Dari Nama Islam Dari Dari Alhamdulillah Dari Alhamdulillah Orang yang suka Memperolah agama Mereka sudah pasti Dari Alhamdulillah Berasal Ayat 3 Contohnya Misalnya Ada orang Pakai Jelkot panjang Pakai Nekok Kemudian Melewat Di depan mereka Mereka mengatakan Bukulian Minja lewat Misalnya Minja lewat Atau Mereka harus Dari Itu Memolah Allah Dan Itu Mereka 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 Semoga Tidak Mereka 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 mengobat-obat bisa mereka akan Tepat sebarang orang Masuk berapa Sebagaimana Allah katakan disini Yaitu orang lain di Tafadu Dinahul Bahman Bala Iban Maka Allah katakan Kalau Yawmanansahun Kama Nasuriko'a yawmihim Yaitu hari Kami akan menemukan mereka Ditoleh oleh Allah Amal-amal mereka itu Kami akan dianggap oleh Allah sedikitpun Kenapa? Karena sikap mereka di dunia yang Mempermainkan agama ini Karena nasuriko'a yawmihim Seperti yang kita berlumahkan hari ini Hari dimana mereka mendapatkan kejahatan Atas semua kekuatan itu Bahwa Semuanya akan dipertau Dapatkan perubah Tentang apa? Tentang sikap mereka Tentang agama ini Tentang apa? Tentang orang mereka Tentang bagaimana kekubian Tentang sikap mereka Menghalangi Orang-orang dari jalan Allah Semuanya Seolah-olah Mereka lupa Bahwa Mereka akan diadakan Pada hari Dimana Semuanya Tentang di miliki Langsung dilempak Orang-orang yang suka memenang Apa? Mereka akan dikeluarkan Jika main-main Mereka kita harus hati Harus hati Jangan sampai Kemudian Tanpa Kita sadari Bisa kita itu Suka Mengucapkan kalimat-kalimat Yang berkonotasi Melecehan Baik Alkitab Mabukannya Contoh Salim Ada yang menanggungi Lihat itu Orang yang Jengoknya Makin panjang Makin Buduh Padahal Jengok itu Diperintahkan oleh Rasulullah Makin panjang Iya kan Iya kan Dia lo Ada yang Orang yang Jengoknya panjang Semakin panjang Semakin Buduh Berarti Dia membenci Syariah Islam Dia Dia Semua Rasul Walaupun Dia Berlaku Haji Dia Haji Doktor Profesor Tidak Dan Itu bagian Dari Yang Apid Nabi Wa Aya Tuntung Tuntung Apakah Kami terhadap Allah Orang Rasul Kalian Rolahu Mal Laya Tuntung 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 walaupun benar-benar biaya haji kalau dia mau hina sunnah rasul maka dia tidak akan dijadikan gunungan rasul rasul bahwa ini barang siapa yang memiliki sunnah ku maka dia bukan gunungan kata-kata sunnah 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 bahkan ada ini bagian yang serikat ku sampaikan ke dalam jilis ini banyak orang yang merupakan bahwa Islam itu adalah identik dengan haram sehingga mereka bukan Islam itu bukan alat jadi jangan ngerti dengan haram Islam itu bukan alat memang betul Islam itu untuk semua jadikan semua manusia jadi golongan sama saja dari suku manusia tapi rasul mengatakan dalam salah satu tradisi yang disampaikan salam dan farjah jadikan jangan kamu membenci aku maka kamu bisa terlepas terlepas dari kamarmu kata Rasulullah maka semua bingung ya Rasulullah bagaimana mungkin aku benci sementara gara-gara kau aku mendapatkan daya maka Rasulullah maka Rasulullah itu begitu kamu benci dalam bahasa Arab ada gak orang yang suka benci Islam yang dari Arab ada yang ngomong yang benar Islam yang mencari itu kafir tegas yang katakan itu kafir jangan lupa kafir nah bukan saya apa yang mengafirkan jelas tegas orang-orang yang menatakan bahkan Rasulullah sering menatakan lah Alam itu begitu orang-orang yang menatakan jangan kamu menjalan maka salah-salah yang membenci aku fatu-fat ikuti maka kamu bisa tepaskan kekeluan 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 murtab lah kekeluan dan tidak jangan lupa kekeluan 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 Kami hari ini lupakan Sebagaimana dilupakan kami Jangan sampai kemudian Jadikan kita yang dilupakan Resikonya Berat Dan kuat-kuat kita Menerima Berbahaya Dan ini Pemikiran yang Merosot seperti itu Kalau dibiarkan dan melaksan Dan dijelaskan Sebagai bahaya Banyak akan diikuti oleh orang lain Kenapa? Karena nanti saya suka tertipu Buktinya orang-orang yang suka begitu itu Masih hidup Bahkan sulit-sulit Bahkan punya jawatan Punya kuasa Berarti Berat Manusia Terlalu Tertipu Dengan Apa yang digunakan Dan apa yang digunakan Semintal Yang katanya Yang katanya Yang katanya Yang katanya Yang katanya Yang katanya Apa namanya Rebani Emak Kejaraan Ya enggak Mulat Sio-sio Dan lain sebagainya Bahkan punya Yang katanya Kalau itu Sampai Dalam Mekir Mengat Isra Secara umum Iscaya Hancur Agama ini Iscaya Kemudian Negeri Juga Akhati Dan Juga Mereka Harus Bantuk Harus Bersuara Kita enggak Kedudian Karena Kita harus berani Memilih di mata manusia Tidak 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 Menilih di mata manusia Tidak 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 Segala Kebaikan Dan Keburukan Itu Semuanya Makhluk Tidak Kita sudah Berusaha Semua Dan Kemudian Kalau Satu Dunia Satu Dunia Bersatu Penjelamakan Kita Jika Allah Bagaimana Bisa Tidak Tidak Rasul Menatakan Kawasanya Andekan Seluruh Umat Ini Lawit Secara Mereka Itu Tersanggung Untuk Penjelamakan Kamu Kalau Kamu Sekali Tidak Ada Jelaka Kejuali Jika Allah Menentang Jelaka Jadi Kalau Allah Keimbangan Tidak Bisa Seluruh Dunia Bersatu Ingin Penjelamakan Kita Kalau Bagaimana Bisa Kalau Satu Dunia Bersatu Ingin Penjelamakan Teguh Gitu Misalnya Kira-kira Prosentase Keberhasilan Berapa Sement Keberhasilan Mereka Menjelamakan Saya 99 99 9 Tapi Jika Allah Tidak Yang 0 6 1 Itu Itu Milik Allah Dan Kita Jerman Jelam Sebaliknya Sebaliknya Laukan Matah Lauk Setam Alah Yat Fakuka Bishayin Lauk Yat 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 Kata Bisa neraka, ya kan? Kok bisa? Bagaimana caranya? Bukan karena neraka dan surga itu dibatasi ala alaf Adalah surga, neraka Di tempat tengah itu adalah alaf ala alaf itu menonjol dinding membatasi atas surga dan neraka Yang kemudian diatasnya ada penghuni Penghuni ini belum bisa bersurga tapi juga tertahan dari neraka Kenapa? Imbang sama lalu mereka yang lebih baik untuk membunuhnya itu seimbang mereka adalah kaum yang seimbang antara orang baik dan orang buruk itu seimbang sehingga orang baik itu melahan mereka dari belakang, orang buruk itu melahan mereka dari belakang dan mereka hanya akan bisa selamat masukkan setelah mereka itu berdapat sifat siapa yang mereka selamat? Rasulullah 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 dan Musa berlaku dari Islam, tidak punya hak untuk berikan salam kepada Allah pergilah kamu kepada Islam, sesungguhnya dia itu Allah sesungguhnya dia itu kalimu, dia adalah kalimatnya Allah mereka pergi kepada Abu Islam, Abu Islam berlaku kepada Allah sesungguhnya itu tidak punya hak, atas itu pergilah kepada Muhammad maka mereka berlaku kepada Allah semua dan kemudian Rasulullah maka Rasulullah tersujud, mengumumkan kepada Allah, akan ditutupkan syafat utuhnya berarti umat manusia, maka Allah akan berikan syafat kepada mereka makinlah, berikan syafat kepada Allah, dan kemudian berjalan ke dalam syurga maka keperluan Rasulullah itu surga, dan para orang-orang Arab itu masuk syurga semuanya dan mereka akan dimandikan di dalam sungai kehidupan sungai kehidupan, masuk ke situ, muncullah selamat atas dari sungai itu menunjukkan bagi dia, berubah semua jenis sebagai wajah begitu surga, hanya di jatah mereka itu ada tanda bukti ada tanda bukti sebagai mantan dan yang menarik dan yang menarik selamat berikutnya 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 THING ke wied L Wizard terus berikutnya saya ketemu sama siapa? mantar wajib di surga ketemu misalnya amin amin misalnya amin ketemu, ngobrol eh gimana bantuan yang bayar sebagainya saya bertanya ke soal masalah lalu ya kalau lalu lindung ini karena karena kebanyakan dunia saya dulu saya di bumi itu punya teman karema punya teman karema wow, bener maka dia berkata teman saya itu menurutkan, eh kamu di dunia-duanya, percaya gak sama dari bukakit orang yang menanyakan itu teman saya di dunia yang akrab dengan saya dia akan putar-putar dari bukakit dan dia akan datang saja di dunia padahal yang kami di dunia-duanya maka dia berkata lagi koala koala kata Tuhan siapa berkata? padahal yang padahal yang padahal yang terkata lagi dia akan datang di dunia-duanya maka di dunia-duanya mereka bersama-sama di dunia-duanya jadi artinya mau berhidup teman-teman bisa namanya apa namanya? tamasyan teman-teman teman-teman di dunia-duanya ada yang tahu oh itu kita 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 itu itu ayat ini dan orang kemudian perjadikan badan kita itu kebal terhadap api kita masuk ke seluruh tetapi sejuk gak usah teman-teman rekreasi mau gak kita rekreasi insyaallah kita kita terkreasi begitu kita masuk surga sama-sama dan kemudian kita akan menengok menuju teman-teman kita yang masih punya iman walaupun hanya sekuji dan kita akan angkat mereka jika kita mau itu bisa jangan takut dan inilah yang jenis surat apa? catat pb surat sova ayat ayat 50 sampai dengan 27 28 90 itu adalah pembicaraan antara penduduk surga dan penduduk melaka yang belum mereka sering menolak dunia satunya penduduk surga satunya penduduk surga penduduk surga bisa siapa kepada penduduk melaka tanpa merasa panas tapi sebaliknya penduduk melaka tidak bisa menuju surga tidak bisa tapi berikan dia menemukan untuk baik 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 kamu masuk ke jangan lupa makanannya minta tidak bisa jadi tidak bisa sebab jangan lupa jangan lupa dan jangan lupa jangan lupa sekejap yang yang tidak Tuhan tidak serah Ya Ayat yang ke-13 Dan ke-14 Silahkan Padahal Masih Padahal Jadi orang-orang Menampik wakil-wakil Dan pembentuan dikata Kata orang-orang yang berlima Tunggu lah kami Kami ingin menambut cahayamu Kepada mereka Dikatakan Kembalilah kamu ke belakang Dan carilah Sendiri cahayamu Lalu Di antara mereka dipasang Hinggui pemisah Yang berbentuk Di sebelah Dalam ada rahmat Dan di duanya Hanya ada azar Orang-orang menampik Memanggil orang-orang menimu Bukankah kami Lalu bersama kamu Mereka menjawab benar Tetapi kamu Menjelakakan dirimu sendiri Dan kamu hanya Menjelakakan Janji Allah Dan ditipu oleh Tanganan kosong Sampai Dan Tanganan kosong Mereka menjawab benar-benar Irji Allah Kembali kebelakangan Faltami Sempuran Tentai Sediri cahayamu Kemudian Di antara mereka Orang-orang menimu Yang berkata Munafik itu Tiada kan Didi komatas Itulah Orang-orang Didi komatas yang kemudian di depannya itu adalah Nema, belakang-belakang, terhadap Nema. Maka orang penduduk calon berkontakak, Yuna, belakang-belakang, bertanggung, memanggil orang-orang yang memikman. Calon berkontakak, itu orang-orang yang berkontak, memanggil orang-orang yang memikman. Yuna, belakang-belakang, menanggung, menanggung, berkontak, berteman di dunia. Nah, gitu. Makanya, orang berkontak, mereka adalah malu para putu, laki-laki-laki untuk fata-laki untuk menanggung, patalapastu, wartakutu, babam pentamani, hatta-jauhan, bahwa mereka itu, matut-tahli, keturakamanku suka mengintai ditekan tuan-tari. Mula-mula kami, dan kaburau yang segera ditipu oleh orang-orang ini, yaitu syekh. Sampai datang panggung. terlaluan hidup wakian menghargai anak-anak masyarakat ini kita menghidupkan sesuatu dulu mungkin ada yang di terima kasih silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih di tafsir atau atau tafsir jalan lain di Paksa dan juga 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 di Paksa yang akhirnya kalau di hari Paksa akan dibuka tapi itu dihantar dengan tajam nah itu tafsir di surat Tentok dan di Paksa yang saya adakan ini berlaku bagi kaum Paksa atau kaum Pesir karena kalau kaum KB menurut saya atau orang lainnya dimasukkan mereka atau dimujuk jadi makasih jadi saat kematian menimpa manusia ya saat kematian menimpa manusia ternyata semua semua amal mereka itu ditunjukkan berdemikian juga ditunjukkan kepada mereka itu surga dan sehingga kemudian orang yang baru mati itu menyesal 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 sehingga tidak menyesal 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 terjangkai kematian berbatian tetapi kematian kematian dan dikatakanlah seperti yang kami berita sebelum kemudian datang kepada salah seorang yang mengatakan lalu dia berkata menyesali jatuhanku sekiranya kau berkenan menundakan aku sedikit waktunya maka aku dapat bahasa dekat dan aku akan melakukan orang-orang yang berpaksa itu berumah yang berbeda kenapa diurumnya salah? disini lagi kata dari kelima mensah di tafsirnya diurumnya terjemahnya dan berumahnya sudah dibukakan perananan mereka untuk melihat tempat yang dia telah gimana? surga atau berada kenapa? orang yang mati jawabnya mendelarkan dia tidak mendelarkan mati dalam disiksa yang nampak yang mengatakan dia dalam mereka yang kasar bungis sekitar yang selalu menunggirnya bertanya dia dengan suara berlega seperti khawatir terus seluruh dimana dia menyesal dia sudah tahu dibukakan saudara kita tidak bisa melihat mereka pertama nanti jangan akan diatera di alam bangsa di dalam alam kubur saja kita sudah bisa melihat mereka bahkan kita akan melihat amal-amal selek maupun amal buruk kita itu kalau orang yang baik masuk masuk kalau dikuburkan kemudian ditemani siapa? kalau orang baik ditemani wujud seorang lelaki-laki ditemani seorang lelaki wajah tanpa nanti bersifu ya dan ditemani siapa? aku adalah amal baik menemani dia di alam kubur dari sini sebaliknya orang lelaki jahat yang calon dengan pendidik teman juga berbuka 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 musuh berbuka musuh dan ditemani siapa? kalau bikin sesuai aku adalah amal burung begitu pasti menyesal maka maka kemudian ditemani berbuka berbuka orang yang merasa itu orang yang merasa itu saat sebuah-sebuah datang kan? sebelum bertiba baru merasa malekat pencaput jawa itu saat mendekati orang yang mungkin maka diwujud indah indah ramah permisi boleh ambil tapi bagi orang-orang yang jahat maka malekat berbuka sangat lebih sangat menemani orang sangat ya menakutkan sehingga mereka takut maka jangan salah dengan kalau menemani orang yang sedang masai terkadang orang yang baik diam-diam begini yang dikenal sini kenapa? karena yang ditemani baik-baik tapi sebaliknya ketika menemani orang yang masaknya itu apa? orang yang yang cerah maka diwujud asalnya dengan kenakutan karena yang datang itu menyerah mereka itu baru kemampian apalagi di akhir semua yang ditunjukkan maka dia ditunjukkan surga calon pengunduran itu juga surga-surga tapi dia hanya itu menyesali duha yang mereka tahu tidak tahu mengikuti di Muhammad dicayangkan musuh tapi terangkap yang kita jangan ambil pertebaran yang lebih selesai begitu satu lagi tidak ada ada saya kira-kira kita sudah selesai dengan hidup penuh dengan penuh Allah s. s. terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton.